Pajai Ebini, Damai dan Kebaikan Nah, seringkali dalam perjalanan kita kita melewati jembatan ada begitu jembatan wahkan saya pernah menghitung tapi lupa ada sekian banyak jembatan yang saya alami ketika berkarya di Kalimantan Barat jembatan mengingatkan saya dalam refleksi pribadi bahwa hidup ini menjadi jembatan yang menghubungkan tetapi juga menjadi saluran untuk berkat bagi orang yang melewatinya dan setelah melewati jembatan kita akan bisa melihat juga keindahan semoga kita pun dimampukan untuk selalu bersuka cita di dalam perjalanan siarah hidup kita dan kita selalu ingat bahwa Tuhan memberi jalan Tuhan menjadi jembatan kita untuk nanti masa depan yang lebih baik mari terus bertani berjuang tanpa henti karena kita dipanggil untuk menjadi jembatan yang hidup di dalam kehidupan kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati